Halo, hari ini saya udah beres sama make a smokey brown eyes, sekarang kita mulai bikin alis. Bentuk alis semua orang itu nggak sama, kadang kiri kanannya juga beda, ada yang tipis, ada yang tebel, ada yang rapi, ada yang kemana-mana bulunya gitu. Tapi untuk punya alis cetar membahana itu bukan mimpi lagi. Oke, saya kasih tau triknya gimana cara bikin alis yang bagus sesuai juga sama ukuran wajah. Jadi nggak lebay ke sini, nggak cuma setengah, atau kependekan, kepanjangan, ketebelan, kekisnya. Saya kasih tau triknya, oke? Kalian harus tahu titik mana yang dipakai buat bikin alis itu. Dari cupi hidung ini, turun ke sini. Oke, kalau misalnya kalian nggak bisa ngebayangin imajiner gitu, batasnya, nggak apa-apa. Kita gambar pakai pencek alis. Kita ambil garis dari cupi hidung ke alis. Oke, nggak apa-apa, kita garisin aja. Jadi kita tahu, batasnya tuh segini. Nggak apa-apa, kita garisin kayak gini aja, nanti juga dihapus. Oke, untuk tahu sudutnya, kita ambil dari ujung cupi hidung ini ke sudut mata. Oke, udah. Juga di sini lagi. Ini juga selaman dari cupi hidung ini. Terus. Agak panjang juga nggak apa-apa. Ini dari ujung cupi ke ujung sudut mata. Oke, udah kayak gini. Berarti ini adalah ukuran seimbang untuk alis kamu yang sesuai sama wajah. Kita lapikin rambut-rambut alis ini pakai spoolie brush. Ini, liatkan nggak sih? Bisa juga pakai ini atau pakai yang bentuknya kayak gini. Ini bisa pakai ujung ini. Kita sikat, kita rapihin. Kita rapihin. Alisnya. Setelah dia rapihin, kita bingkai alisnya. Oke, pencil alis. Ini titik permulaannya ya. Jadi, terserah mau bikin ala Korea atau mau yang agak American style gitu. Nggak apa-apa. Terserah kamu. Banyak latihan. Pasti bisa. Oke. Hari ini karena makeup matanya full, saya mau bikin yang agak mencuat. Jadi, nggak koreansa seperti biasa gitu. Bikinnya agak bearded much. Oke, udah. Ini dulu. Ini dulu. Ini dulu. Nih, kok nggak sama sih sama alisnya. Nggak ikutin alisnya. Nggak apa-apa. Bikin alis sesuai keinginan kalian. Jadi, nggak perlu misalnya. Aduh, bulu alis saya rata. Tapi saya pengen alisnya kayak Instagram-Instagram deh. Bagus. Nggak apa-apa. Bikin aja. Nanti bisa kita tutupin pakai concealer. Oke. Di step selanjutnya. Kita bikin yang satunya ya. Oke. Udah digambar. Andai banget. Misalkan tinggi ini. Itu sama ya. Tapi kalau misalnya nggak sama pun, nanti bisa kita tutup juga pakai concealer. Jadi, nggak usah khawatir atau takut salah. Jadi, kita coba dulu. Banyak latihan. Pasti bisa kok. Pasti bisa yang alisnya cetar. Kita arsir. Untuk mengisi bagian alisnya. Kita arsir. Kalau arsirnya di samping. Jadi, jangan. Isi full. Hanya. Tiga per empat aja. Supaya bikin alisnya nanti lebih natural. Oke. Sudah. Kita pindah ke sebelahnya lagi. Ini kan kelihatannya kurang rapi. Kemudian, kita rata lagi pakai spoolie brush. kita ke arah belakang dulu untuk bagian depannya kita asir dari mulai ini ke depan saya sengajib lepas ke kondisiin dulu supaya nanti kalau ada yang keluar-keluar itu gampang dihapisnya ini cukup sama kita asir ke depan sebenarnya ini udah oke bisa dihapus keris-kerisnya cuma karena saya ingin alisnya agak tebal jadi mau pakai eyebrow cream oke jangan lupa sebelum pakai kita bersihin dulu ujung brushnya oke issue ya kita isi lagi alisnya pakai eyebrow cream ini isinya seperti biasa cuma 3 per 4 aja kelihatan? jadi lebih tebal kan alisnya yang sebelah kiri memang agak ada bagian yang kosong jadi seperti patah alisnya jadi bisa kita isi pakai eyebrow cream ini atau bisa pakai pensi alis oke udah beres pakai eyebrow cream kemudian kita ratain lagi pakai spoolie oke udah kita ratain mungkin kita hapus garis-garis yang udah tadi kita bikin ya karena kalau sebelum kita pakai foundation ini gampang banget menghapusnya kalau kita udah pakai foundation atau udah pakai bedak itu akan susah hapusnya karena dia warnanya nanti jadi bleber kemana-mana oke sekarang kita bentuk alisnya kita tutupin juga rambut-rambut halus di sekitar alis ini jadi nggak perlu disyukur ya buat yang muslimah yang tidak boleh dicukur alisnya bisa pakai concealant jadi punya alis bagus terus alis rapi nggak perlu dicukur bisa pakai concealer apa aja nyerak apa aja tapi untuk mini concealer itu sebaiknya satu warna atau dua warna lebih serang daripada warna kulit oke ini udah pakai concealer kita rapiin alisnya ini udah kita bentuk alisnya kayak gini kayak gini kalau saya manggap ah kayaknya ini kayak gitu deh bisa kita tutupin pakai concealer ini jadi maksudnya kayak penghapus terima kasih atas dukungan Oke ini alisnya udah beres Udah bagus, udah cantik, udah cetar Gampang kan bikin alisnya Ada triknya juga Ini masih agak aneh karena masih ada Sisa concealer-nya Nanti saya kembali lagi Setelah finish my make Bye Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax